Iniku ahli sunnah ciri khasiniku Bok uang tahu dosa kaya apa tetap Dianggap islam Ada kelompok ekstrim khawarid Singdara ini uang nak dosa Niku berarti wisnawaka Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu Lalu Kenapa madhab Abdul Khasan Asadili yang kita pilih Karena kalau orang islam kamu kafirkan Ini membuatkan ketemu Cara akal ini membuatkan ketemu Cara berpikir kita Masjur Abdul Khasan Asadili menghentikan Uang itu nak kafir mulai cilik Nganti pitong puluh tahun Kalau balik ini malik itu Yang kafir cilik ngantus pitong puluh tahun Itu kan menjadi mu'min Itu hanya dengan melafatkan Allah Sehadad la ilaha illallah muhammadur rasulullah Ini itu hadihil kalimah Kalimah satu ini Kalimah syahadah Niku Sakit ngilangi ke kafiran Pitong puluh tahun Artinya kalimat ini adalah Kalimatun Dakholafihalkafiru al-islam Atau kalimatun Sorobihalkafiru musliman Ini ngaji rilek Ini tanamkan di hati Ini adalah kalimat yang orang kafir saja Menjadi muslim Hanya sekali dilafatkan Masak lalu dengan kalimat yang sama Tiang muslim menjadi kafir Ini ku membuatkan ketemu akal Makanya madhab takfiri Madhab gampang mengkafirkan orang Yang tidak ada rujukannya sama sekali Tidak ada pegangan ilmiahnya sama sekali Yang kafir jadi islam Masa orang islam jadi kafir Mau berkara tahlilan ini kuburan Gara-gara tahlilan ini kelpatok Dianggap apa? Merkau dianggap nyeluk Dialuk apa? Dialuk baik Dialuk kufir Karena dawe sayyit muhammad masyir itu Terjemah di seluruh bahasa di dunia Ngapang-ngapir itu Sekali-kali nginceng Nginceng itu ngurung Kalau mereka sama tahlil itu rasa senang Kadang tahlil itu orang ajar Kalau mereka mati Kalau tahlil itu rasa senang Mereka juga rasa sombong Orang tahlil itu kadang rasa sombong Misalnya ingat Kulau kaya ini jenang Dungannya seperti ini Ya Allah Ini guru saya Kalau dia baik Itu ya tambahlah kebaikannya Masuk murid Ini guru ini baik itu Kalau Kalau-kalau itu Itu kan kenyak uang Ini soleh-soleh permanen Jadi Dungannya itu ngeper Ingka namusinan Fasid Fesa Wah ingka namusinan Fata jawa sanbu Misalnya Kalau dia orang buruk Kalau beliau orang buruk Yang kau maafkan Maka Orang-orang di luar sana Yang mengatakan Andai kan Tahlil itu baik Pasti dilakukan sohabat Itu logika yang keliru Sohabat gak mungkin Kan Nahlili kanjik nabi Ngintikan ingka namusinan Sido kafir Yang orang kanjik nabi Kok api edi Ngintikan ingka namun Ini kok kafir Orang nabi kok Ingka namun Andai Misalnya ini pertanyaannya gini Kita-kita sebagai kiai Sebagai guru Aku murid Tahlil itu Untuk kurang ajar Sido Penggurunya Kalau diomong Ingka namusinan Amba ingka namusinan Nah pertanyaannya gini Lepas dari Kira untuk kurang ajar lah Dalam tahlil itu Rada untuk kurang ajar Karena nyebut guru Kodekana muksinan Tapi Ingka namusinan Jadi tuduhan Kalau kita minta mayat Itu salah sama sekali Kita datang ke kuburan Malah memintakan ampunan Untuk Mayat Kok saudara ini Jalik itu Ya mereka mau didelok Kodok Ketok yang ngatong Berarti Jalik Lalu Fatwa Berdasar inceng-incengan Kodok Ini Itu Orang jelas Fatwa ini Paham gitu Terus jenang Aku yakin Yang nul yakin Bahwa matematik kita Yang benar Bahwa tahlilan di kuburan Tidak Kafir Karena tidak minta ke mayat Malah memintakan Untuk mayat Memintakan ampunan Untuk mayat Cuma redaksi Yang rontok-rontok Dikurangi Nah Yang guru Dikurangi Dikurangi Ya Allah Jadi dengan Mahal pengampun Kulau suun Guru Jadi dengan ampuni Jadi ampun Yang dungu Yang sholat mayat Nah sholat mayat Itu kan memang Ada sanatnya Memang semua bentuknya Seperti itu Tapi ini kuburan Kulau bertanya Nanti itu Ngotong bahamun Ngotong ya Allah Ini guru saya Engkau anugerahkan Beberapa ilmu Beberapa amal Yang manfaat Untuk orang banyak Kulau suun Jangan tampi Jangan Maha pengampun Jadi dengan ampuni Terima kasih Tangan-angan Moga aku Dikia ini Tersinggung Murid Orang ajar Darah ini Guru ini Apa itu Andaikan Tapi berhubung Rafa Ham Ya Alhamdulillah Tahlil Wali Songo Buantar-bantar Nganggu Mik Laksanya Faham Rontok Risi Wali Songo Darah ini Ingkana Jadi aku marah ini Kalau suhu Tahlil Nyawaki Sengalim Rontok Rontok Bener Rontok 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 Tapi kan penyawak Kulau Kulau Bukan Pukul Bukan Bukan Kulau Kulau Gada Pondok Saya Masyur Susah Dundang Orang Kecuali Yang Ada Hubungan Guru Hubungan Sarang Karena Beliau Lama Sekali Ngajar Di MGS Saya Beliau Gus Maksum Lama Ngajar Di MGS Jadi Terus Yang Pernah Keluarga Sepuh Saya Datang Ke Jakarta Ke Pak Kures Sihab Itu Ya Karena Pak Kures Itu Lama Sekali Selama Bikin Diskusi Diskusi Tafsir Akhirnya Saya Termasuk Pengajar Di Pondok Jadi Faktornya Hanya Karena Itu Bukan Yang Lain Terus Kulau Suwon G Jangan Kudha Yakin Kalau Faham Takfiri Yang Memudahkan Mengkafirkan Orang Lain Itu Faham Yang Salah Karena Itu Bahaya Terus Bahaya Kedua Secara Fekih Secara Fekih Itu Nanti Repot Kalau Nanti Di Salah Satu Seminar Itu Sudah Mau Yuhur Ketemu Satu Narasumber Yang Gampang Mengkafirkan Orang Itu Separuh Mejid Kebetulan Mereka Banyak Bisa Ngaji Terus Tidak Sholat Yuhur Tanya Sama Mereka Kok Tidak Sholat Sudah Masuk Waktu Kan Sholat Hanya Wajib Untuk Orang Muslim Kita Kan Kafir Ya Karena Dikafirkan Kalau Kita Akan Dikafirkan Afir Tidak 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 Sholat 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 Efek Dari Madhab Itu Panjang Kalau Betul Faham Mereka Itu Betul Berarti Yang Sudah Kafir Orang Kafir Wajib Sholat Tidak Tidak Itu Malah Panjang Karena Terus Menjadikan Orang Islam Tidak Tidak Sholat Nanti Ke Mejid Tidak Boleh Orang Kafir Tidak Boleh Masuk Mejid Itu Efek Sekeh Panjang Jadi Kalau Madhab Madhab Al-Hassan Asyadili Itu Dipegang Itu Madhab Beliau Itu Implementasinya Di Kitab Hikam Karena Hikam Itu Putu Murid Yang Paling Bisa Implementasikan Menjelaskan Cara Pandang Madhab Bab Hassan Asyadili Singdada Story Kuh Napa Syadili Terus Ketiga Itu Cara Pandang Itu Detil Detil Itu Jelimet Mesti Sampai Nura Kepikiran Misalnya Begini Ketika Ada Orang Salah Dengan Marah Itu Sebenarnya Karena Salahnya Apa Karena Hal Yang Lain Normalnya Orang Berpikir Karena Salahnya Itu Keliru Pasti Kamu Marah Itu Karena Ada Hal Lain Salah Ketika Pembantu Elak Griting Mecah Gelas Mesti Langsung Buang Alasannya Mecah Gelas Saya Naksim Mecah Ngayu Bisa Ngamuk Bisa Ngamuk Ngayu Mecah Gelas 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 Sama Kamu Janjian Sama Orang Yang Dijan Mesti Maki Maki Katanya Jam Sepuluh Kok Datang Gini Gini Tapi Kalau Yang Terlambat Itu Yang Utangi Kue Kue Orang Utangi Atau Terlambat Komandannya Atasan Kamu Atau Kiai Artinya Gini Ketika Kamu Marah Atas Nama Terlambat Itu Sebetulnya Karena Terlambat Atau Karena Hal Lain Nah Maksiat Juga Gitu Cora Pikirannya Abul Hasan Asad Ini Ketika Kue Roh Misalnya Caw Duk Maco Naik Ninja Mesti Darah Ini Masih Luput Su Lain Dikadani Mesti Langsung Jadi Sebenarnya Kita Kebencian Sama Orang Lain Itu Karena Kebetulan Itu Keluarga Kita Coba Kalau Itu Keluarga Pastikan Mikir Ulang Gede Ngorah Solat Mesti Sebabnya Dua Satu Tidak Solat Dua Kebetulan Itu Tidak Anak Kamu Kalau itu Anak Kamu Kamu Pasti Istighfar Berhari-hari Untuk Dimaafkan Allah Bukan Masud No Tapi Kalau orang lain Kue Pertanyaannya Sebetulnya Kamu Benci Itu Karena Tidak Solat Apa Karena Plus Dia Tidak Anak Kamu Itu Pikirannya Abu Hassan Allah Ngamuk Gelas Pecah Perkara Pecah Gelas Apa Plus Yang 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 Itu Pecundang Kita Itu Cara Pikir Kita Pecundang Pecundang Itu Tidak Fair Itu Terus Beliau Di antaranya Punya Cerita Nabi Ibrahim Itu Pernah Diangkat Ke Allah Di Alam Malakut Di Alam Malakut Kemudian Ini Ada Di Kitab Hikam Just 2 Alaman 4 Yang Dibab Ini Yang Saya Baca Ini Cerita Terakhir Bantu Sampai Ngaji Suwi Ram Sidi Faham Atau Sedilu Sedilu Kan Dialasan Salah Guswak Mulangi Sedilu Anak Suwi Sampai Rafa Malah Ribet Kan Suwi Rafa Gobrol Tuhan Perhatikan Nah Ini Untuk Menjaga Harkat Sedilu Mawon Dan Takok Malekat Kenapa Faham Salah Guswak Ngaji Sedilu Jadi Alibi Pempilaan Nabi Ibrahim Itu Diangkat Di Alam Malakut Karena Beliau Seorang Nabi Melihat Orang Maksiat Ditanya Sama Ya Allah Itu Orang Maksiat Makan Dari Rizkimu Menempat Bumimu Menempati Bumimu Dan Semua Fasilitas Yang Kau Bikin Lalu Menurut Kamu Gimana Turuti Melihat Lagi Ada Maksiat Yang Berbeda Selalu Nabi Ibrahim Usul Itu Dimatikan Ibrahim Pernah Jadi Garis Keras Lagi Keras Sekali Lalu Suatu Saat Nabi Ibrahim Disuruh Nyembleh Ismail Disuruh Nyembleh Ismail Barang Disuruh Nyembleh Ismail Nabi Ibrahim Tanya Ini Anak Saya Ya Allah Ini Samrotufu Adi Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Nyuruh Menyembleh Secara Ngetikannya Pengeran Apa Kamu Tidak Ingat Ketika Angkat Di Alam Malakut Beberapa Hambaku Kamu Usul Supaya Tak Bunuh Cora Johan Cora Jepo Ini Rasanya Dedi Aku Aku Pengeran Sehingga Aku Enak Usul Maten Ini Saya Gendenan Saya Anak Sembil Rumah Sama Udah Dedi Pengeran Tidak Sayang Allah Tidak Dedi Nabi Jadi Pecundang Kita ini Sebenarnya Pecundang Nah Sokor-sokor Memang Makom Kamu Sudah Tinggi Memang Benar-benar Benci Karena Maksiat Paribasani Wayu Gelembuk Rapi Tetap Mangkel Tapi Saya Tidak Yakin Soleh-soleh Seperti ini Imannya Sampai Seperti itu Tidak Tidak Yakin Dan Saya Kalau Yakin Begitu Berarti Keakinan Salah Itu Salah Dan Bodoh Karena Itu Tidak Terbukti Makanya Ini kitab Baruk Kalian Kitab Hikam Karena Ini acara Ngaji Hikam Kulawaos Sedikit Mawan Kulawaos Ini Jawabannya Nabi Ibrahim Ketika Disuruh Nyebila Ismail Tengah Halaman 4 Yus 2 Jadi Ibrahim Anak Kamu Sembelih Kata Ibrahim Ini Tidak Mungkin Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Minta Ini Tak Sembelih Apa Kamu Engkau Ingat Pernah Usulkan Saya Menghabisi Sekian Hamba Saya Kalau Kamu Bisa Sayang Anak Kamu Saya Juga Sayang Hamba Hamba Kue Nak Wih Mikir Jadi Makanya Kalau Kita Ini Hidup Harus Insof Akhir Adih Dua Itu Mangkal Tenan Loro Tenan Bu Jumu Bukan Sabar Pas Kue Range Kue Raffair Itu Ben Ben Ngamuk Satu Kelihatan Cerdas Memang Kondisi Enggak Punya Uang Itu Harus Ditanggapi Dengan Marah Maksud Diapresiasi Pinter Mas Kue Saya Jadi Wong Zuhut Wah Ya Ribet Tapi Tapi Dua Mati Bareng Jadi Sebetulnya Allah Bikin Emosi Itu Andikan Boleh Dibasakan Wih Dipikir Jadi Bumi Ini Sebaiknya Itu Diisi Dengan Sekian Perbedaan Tapi Tidak Konflik Perbedaan Dengan Konflik Itu Beda Seolah Lagi Bumi Ini Sebaiknya Diisi Dari Sekian Apa Perbedaan Karena Justru Itu Bagus Saya Berkali Kali Bilang Andikan Tidak Ada Pikiran Kedua Ini Dunia Sudah Rusak Harus Ada Pikiran Kedua Misalnya Kalau Terlalu Apik Mereka Bojun Sampet Tidak Apik Bojun Terus Mereka Kan Sampet Wah Jokrabi Lali Kon Ripet Menusuh Itu Ripet Katus Kulau Dugim Rik Ini Hormat Gus Maksum Mungkin Ganjaran Tapi Untuk Duso Sidik Sidik Tinggal Pondok Jadi Ya Sudah Ya Mau Tidak Mau Karena Hidup Tidak Banyak Tidak Banyak Pilihan Ada Orang Sering Ibadah Di Medjid Sholat Itu Bagus Tapi Dia Pasti Tidak Baik Dalam Sistem Sosial Karena Tidak Ada Tim Sar Paling Murah Ya Kan Uang Kecelakaan Itu Penolong Pertama Itu Orang Yang Di Mejid Tukang Dalam Artinya Sini Mejid Iktikafu Mesti Radui Ganjaran Nulung Wong Kecelaka Artinya Ada Kebaikan Yang Pasti Tidak Bisa Dilakukan Orang Yang Sedang Di Andakan Yang Dijalan Orang Orang Sholah Itu Betul Nabi Pernah Ditanya Sahabat Ya Rasulullah Kita Ini Seneng Ngegang Di Jalan Kata Nabi Sudah Gak Apa Asal Ya Kamu Memberi Hanya Jalan Apa Itu Amar Ma'ruf Nah Mungkar Maksudnya Nah Mungkar Gini Misalnya Di Bes Ada Orang Sholah Mayoritas Itu Yang Nyopet Mesti Ditabuk Kalau Yang Di Perapatan Yang Sholah Kabe Yang Bidong Itu Isin Yang Perapatan Yang Sholah Kabe Masalah Ini Sholah Kabe Kemarin Ribet Kan Sholah Jadi Sebetulnya Indonesia Aman Kalau Yang Di Jalan Itu Soleh Semua Karena Perempuan Lewat Gak Diganggu Ada Copet Gak Berani Semuanya Aman Maka Di Islam Itu Menyebut Kebaikan Itu Jumlahnya Banyak Tidak Bisa Kamu Wah Hebat Tidak Bisa Seperti Itu Andai Semua Orang Di Mejid Kecelakaan Pertama Yang Nolong Siapa Kecelakaan Bikin Aturan Wala Tak Udu Bikuli Suratin Tu'iduna Wata Subdunaan Sabilillah Yang Gak Boleh Itu Duduk Di Jalan Sambil Mengganggu Atau Mengancam Hal-hal Yang Baik Tapi Kalau Duduk Di Jalan Justru Membantu Hal-hal Yang Baik Maka Ini Disariatkan Oleh Es Jadi Ini Kita Harus Mulai Mikir Jadi Walhasil Ngetikannya Kitab Hikam Bayangkan Yang Maksiat Ketika Orang Lain Kamu Minta Supaya Dilanati Allah Ini Tidak Fair Kita Diajari Guru-guru Kalau Minta Ampun Masih Dikata Itu Filosofi Yang Luar Biasa Kata Semuanya Ya Allah Kau Maafkan Bukan Keluarga Saya Siapapun Yang Berkontribusi Terhadap Islam Ini Kau Maafkan Begitu Juga Dimukot Harus Ditradisikan Kata Ajmain Ini Kata Pembeda Mungkin Orang Baca Hanya Rutin Tapi Kita Yang Nekuni Ilmu Ajmain Ini Kata Kunci Tradisi Madhab Siah Itu Apa Ada Sohabat Yang Begitu Dimulya Mulyakan Berlebihan Kak Saidina Ali Dan Ada Yang Dihinakan Kayak Abu Bakar Dan Umar Lalu Pembedanya Dengan Ahli Sunnah Apa Kita Menghormati Sohabat Wasohbihi Ajmain Jadi Kalimah Kalimatun Farikoh Ini Kalimah Pembeda Jadi Ajmain Kalimah Rutin Terus Kita Maklumatkan Keseluruh Dunia Bahwa Madhab Ahli Sunnah Ditandai Dengan Wa Ala Alihi Was Sohbihi Ajma di antara madhabnya Nabi Ibrahim yang diceritakan Abul Hasan kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat tapi gak fair kan yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan ujung-ujungnya apa? ada unsur hadun nafsi kalau yang terkait dengan jeningan buk-dungakno disepurok nah yang gak ada terkait buk pasutno ini kan gak fair, padahal sama-sama sama-sama apa? maksiat polemik tentang ketentuan gimana hukumnya siara kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati bukan meminta sama yang mati, mudahwisayat muhammad kayaknya arah percaya, rupak no, wong duduk lo kawadur duduk lo kawadur, makanya ngeri kan kawadur itu usap-usap hari ini kawadur itu kuburan padahal mayitnya ngeluh ngeluhnya berkara mahu kadang gak sengkia ini rapati sanggaji, sampai ingkana wali wakudaran ini ya Allah jika mayit ini andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak lu cari kue jadi mayit bucak orang jelas umum mayit makanya ini cobalah kalau sholat janazah ada apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu kalau itu anu guru ya diatur-atur yang baik langsung mohon ya ghofiratuno wal khotiat gini-gini saya mohon beliau amal baiknya dengan terima amal buruknya dengan ampuni karena guru juga manusia tidak nabi boton terus apa pakai apa pakai apa ingkana selamat menikmati